Hai cofren, disini ada pertanyaan luas segitiga tersebut adalah untuk menjawab soal ini kita ingat kembali rumus dari keliling persegi keliling segitiga dan luas segitiga sama sisi dimana keliling persegi dirumuskan dengan 4 kali sisi untuk keliling segitiga diproleh dari AB tambah BC tambah AC sedangkan untuk luas segitiga sama sisi diproleh dari 1.4 A kuadat akal 3 dengan A disini merupakan panjang sisi pada soal diketahui sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 3P-3 cm dan sebuah persegi dengan panjang sisinya adalah P-4 cm memiliki keliling yang sama luas segitiga tersebut adalah untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai P-nya berdasarkan keliling yang sama antara segitiga sama sisi dengan keliling persegi karena pada soal diketahui antara keliling persegi dengan keliling segitiga besarnya sama maka dapat kita tuliskan keliling persegi sama dengan keliling segitiga karena rumus dari keliling persegi adalah 4 kali sisi dimana panjang sisinya adalah P-4 maka dapat kita tuliskan 4 dikalikan dengan sisinya yaitu P plus 4 selanjutnya kita sama dengan kan panjang sisi segitiganya karena keliling segitiga dirumuskan dengan AB tambah BC tambah AC sedangkan segitiga pada soal adalah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya adalah 3P-3 maka sama artinya dengan 3 kita kalikan dengan 3P-3 selanjutnya untuk masing-masing ruas kiri dan ruas kanan kita lakukan sifat distributif 4 kita kalikan P hasilnya adalah 4P lalu 4 kita kalikan 4 hasilnya adalah 16 kita sama dengan kan 3 kita kalikan 3P hasilnya adalah 9P lalu 3 kita kalikan dengan min 3 hasilnya adalah min 9 selanjutnya 4P dengan 9P kita jadikan satu ruas di ruas kiri sehingga menjadi 4P-9P lalu kita sama dengan kan min 9 lalu 16 kita juga pindahkan ke ruas kanan dipoleh min 9 min 16 lalu selanjutnya dipoleh min 5P kita sama dengan kan min 25 sehingga untuk menentukan nilai P dipoleh dari min 25 dibagi dengan min 5 dipoleh hasilnya adalah 5 artinya nilai P ya sama dengan 5 cm karena nilai P sudah diketahui maka kita dapat menentukan panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut dalam hal ini untuk panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut kita misalkan dengan A yang panjangnya adalah 3P min 3 dengan P nya adalah 5 maka dipoleh 3 3 x 5 kita kurangkan dengan 3 hasil dari 3 x 5 adalah 15 15 kita kurangkan dengan 3 hasilnya adalah 12 artinya nilai A sama dengan 12 cm karena nilai A sudah diketahui maka langkah selanjutnya kita akan menentukan luas segitiga sama sisi tersebut dengan menggunakan umus 1 per 4 A kuadrat A kau 3 sehingga dipoleh 1 per 4 dikalikan dengan A yaitu 12 dikuadratkan maka dapat pula kita tuliskan menjadi 12 dikali 12 dikali akal 3 kita lihat 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 lalu 3 kita kalikan dengan 12 hasilnya adalah 36 akal 3 jadi luas segitiga sama sisi tersebut adalah 36 akal 3 cm persegi dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi A demikian sampai jumpa di pembahasa soal selanjutnya selamat menikmati